Anda masih di Ainyu Sore, pemirsa warga kota Sorong, Papua Barat memblokade jalan lantaran kesal, kerap menjadi korban penjarahan. Warga terpaksa turun ke jalan untuk mendesak polisi menangkap para pelaku kejahatan. Aksi warga menuntut polisi menangkap para pelaku kejahatan di kota Sorong sudah berlangsung beberapa hari ini. Namun kali ini adalah puncak kekecewaan warga atas perampokan dan penjarahan yang mereka alami. Mereka pun akhirnya memblokade jalan, meminta polisi menangkap para penjahat. Warga di kota Sorong mengaku kerap dijarah dan dirampok, bahkan seorang wanita sempat ditodong dengan senjata tajam di lehernya. Polisi meminta warga membebarkan diri dan berjanji akan menangkap para pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Dua penjahat beretas sebabak belur dihajar warga Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Setelah ditangkap, warga diserahkan ke polisi untuk diproses lebih lanjut. Aksi main hakim warga terhadap dua penjahat beretas tak tertahan setelah kedua penjahat ini ditangkap. Kedua pelaku menjam beretas seorang pejalan kaki di daerah Pasar Kenari, Senen, Jakarta Pusat, kemudian melarikan diri. Namun para pemotor lain membututi pelaku dan membekuknya di kawasan Kampung Juang Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Setelah pelaku menabrak lapak nasi goreng. Iya, tadi ada pelaku jamret di uber sama orang tiga motor lah, gak taunya. Itu kan lari pakai motor itu kenceng banget jalannya, nabrak, kios itu nasi goreng, pebablas. Oh gitu lah. Pak, itu tau gak sih, pelaku jamret itu dari mana, Pak? Kurang tahu ya, yang jelas. Dengar-dengarin sih, tadi pelakunya kejadiannya di Pasar Kenari, Jakarta Pusat, terus diubur sampai ke sini. Pelaku yang sudah babak belur kemudian diserahkan warga ke polisi. Kedua pelaku kini ditahan dan diproses hukum. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, INews melaporkan. Terekam kamera pengawas saat membobol warung, komplotan perampok di bawah umur di Goa Solosi Selatan ditangkap. Warga yang geram menghakimi para pelaku setelah memergoki aksi perampokan. Inilah aksi komplotan perampok yang membobol warung di Goa Solosi Selatan. Aksi para perampok yang tengah menggondol uang dan barang dagangan ini terekam kamera pengawas. Tak lama kemudian, pemilik warung memergoki aksi perampok. Para perampok pun berlari keluar warung dan ditangkap warga sekitar. Warga yang geram menghakimi para perampok yang masih di bawah umur ini. Pemilik warung mengaku warungnya sudah enam kali di bawah perampok. Pelaku ini diamuk, diamankan sama masa, terus diamuk sama maksa. Kalau targetnya itu apa? Warung atau apa? Targetnya warung-warung. Apa pasannya ini? Makanan-makanan ringan, rokok, uang dengan minuman-minuman. Total empat perampok di bawah umur ditangkap dan ditahan polisi. Sementara dua perampok lainnya kabur dan masih diburu. Dari Goa Solosi Selatan, Muhammad Nurbone, AINews melaporkan. Pemirsa seorang pria di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah ditangkap polisi lantaran menganiaya dan akan memperkosa nenek bisu tetangganya sendiri. Beruntung nenek tersebut melawan meski sempat mendapat penganiayaan oleh pelaku. Petugas atreskrim Polres Pulang Pisau, Kalimantan Tengah menangkap seorang pria berinisial NG di tempat persembunyiannya. Pria berusia 56 tahun ini ditangkap atas laporan korban seorang nenek Tuna Wicara yang tidak lain adalah tetangganya sendiri yang nyaris menjadi korban pemerkosaan oleh pelaku. Percobaan pemerkosaan terhadap korban terjadi pada tanggal 20 Juli lalu saat pelaku tengah melihat ternak di belakang rumahnya. Namun korban melawan hingga akhirnya pelaku memukul mata korban dan kabur meninggalkan lokasi. Pelaku memukul mata korban dan kabur meninggalkan lokasi terbuka dan kabur masuk dan padahal kabur masuk ke dalam rumah melihat korban sedangkan tidur. Kemudian timbul niat pelaku melakukan pemerkosaan. Namun terjadi perlawanan oleh korban yang tersadar dan sehingga pelaku melakukan penganiayaan yaitu pengukulan pada wadah korban. Sehingga menimbulkan perlawanan korban buka. Pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Polres Pulang Pisau. Pelaku dijerat pasal percobaan pemerkosaan dan pasal pengenea dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Dari Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Adesata, AY News melaporkan. Seorang tersangka pembunuhan yang sempat buron ditangkap aparat kepolisian Polres Tapadang dan Polres Payakumbu, Sumatera Barat. Tersangka ditangkap di Jalan Andaleh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Tim gabungan dari Polres Payakumbu dan Polres Tapadang menangkap tersangka pembunuhan yang masuk dalam daftar pencarian orang. Tersangka ditangkap saat tengah berboncengan dengan rekannya di Jalan Andaleh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Dari pengakuan tersangka, pembunuhan yang terjadi pada bulan Juni lalu berawal dari cekcok antara tersangka IEL dan Ihsan, yang semuanya warga Pauh Kota, Padang. Saat itu, tersangka dituduh mencuri besi milik korban dan terjadi penganiayaan hingga meninggal dunia. Diamankan saat orang tersangka penganiayaan menyebabkan meninggal dunia atas nama IR yang diamankan oleh tim pelewang Polres Tapadang, dibantu dukungan penuh dari tim cita Polres Payakumbu, yang bersangkutan merupakan seorang DPO yang dimana kejadiannya telah berlangsung lebih kurang dua bulan yang lalu dan untuk laporan polisnya di Polisi Pauh dan tiga hari yang lalu sudah diminta bantukan ke Polres Tapadang untuk segera menangani perkara ini. Kini tersangka berada di Mapolres Tapadang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Payakumbu, Sumatera Barat, Agung Sulistio, AINews melaporkan. Tauran antar dua geng motor menyebabkan seorang remaja dalam kondisi koma di Rumah Sakit Sumberwaras, Cirebon, Jawa Barat. Polisi menangkap sembilan remaja anggota geng motor yang diduga terlibat dalam pekelahian. Deden Zakaria, remaja asal desa beringin kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Sumberwaras, Cirebon. Ia mengalami luka bacok di bagian dada hingga menembus ke paru-paru, tiga jari putus dan luka senjata tajam di bagian tubuh lainnya. Peristiwa berawal saat korban yang anggota geng motor melintas di kawasan Arjawinangun dan bertemu belasan anggota geng motor lain. Sempat terjadi kejar-kejaran antara korban dan anggota geng motor lawan hingga akhirnya korban terjatuh dan dikeroyok dengan senjata tajam. Polisi telah menangkap sembilan orang, lima di antaranya masih di bawah umur. Mereka diduga terlibat dalam aksi kekerasan dengan senjata tajam tersebut. Ada geng motor ekstasi yang sedang konvoi tiga motor melintas salah satu kecamatan tersebut yang sedang ada konvoi geng motor Moonraker. Di mana salah satu geng motor ekstasi dengan Moonraker ini berselisih, akhirnya dia kejar-kejaran dan salah satu dari geng motor ekstasi ini jatuh. Terjatuh dan akhirnya geng motor Moonraker itu semuanya turun dari motor yang ada 12 motor jumlahnya pada saat itu. Salah satunya membacok paru-paru bagian korban dengan celurit ini. Para pelaku kida terancam hukuman hingga sembilan tahun penjara. Polisi menangkap sembilan remaja anggota geng motor yang diduga terlibat tawuran. Satu orang terluka parah dalam peristiwa ini dan untuk menggali akar permasalahan tawuran remaja ini, kami telah terhubung dengan Kompol Rina Perwitasari Kasatreskrim Polresta Cirebon. Selamat sore Ibu Rina. Selamat sore. Baik, Ibu Rina bisa diceritakan awal mula kronologis kejadian tawuran antar geng motor ini, Bu? Baik, awal mula kejadiannya pada tanggal 15 Juli dini hari terjadi di salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon yang mana tiga motor kendaraan ditumpangi oleh geng motor ekstasi melintas yang mana di wilayah tersebut ada geng motor Moonraker. Di sana spontanitas mereka saling bertawuran. Dan salah satu korban terjatuh lalu Moonraker dengan spontan mengeluarkan celurit dan akhirnya langsung menebas jarinya dan paru-parunya. Apakah hanya spontanitas atau sebelumnya ada pemicunya, Bu? Karena kerap bersinggungan atau kerap bertemu, seperti apa, Bu? Tidak ada. Menurut keterangannya tidak ada, hanya spontanitas saja melintas. Melintas di mana ada Moonraker sedang mengelongkrong, lalu ekstasi melintas, lalu dikejar. Oke. Kami ingin tahu terlebih dahulu, Bu, situasi terkini atau kondisi terkini dari korban seperti apa hingga hari ini, Bu? Hingga hari ini masa kritisnya sudah lewat, Alhamdulillah. Jadi masih dalam perawatan rumah sakit sumber waran. Oke. Kalau untuk kedua geng motor ini, Bu, sebelumnya apakah sudah pernah berbuat ulah di wilayah ini? Atau baru kali ini saja, Bu? Tidak ada. Baru kali ini saja ya, Bu? Iya. Oke. Yang diamankan ini merupakan anggota geng motor yang mana, Bu? Apakah dari keduanya? Dari Moonraker-nya, sembilan orang kami amankan dengan barang buktinya lengkap. Apa saja, Bu, barang buktinya? Barang buktinya jaket, jaket yang bertuliskan Moonraker, lalu celurit 70 cm, dan pakaian-pakaian dan potongan jarinya. Oke. Bu, ini kan terjadi pada saat masa PPKM darurat begitu ya, gimana anak-anak ini berkumpul kemudian melakukan aksi kekerasan kemudian berkeliling. Nah, sebenarnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas khususnya di wilayah-wilayah yang rawan terjadinya tawuran seperti ini seperti apa, Bu? Baik. Untuk petugas sendiri, kami melakukan kering servis secara intensif di tempat terjadinya tawuran tersebut. Lalu, selain itu juga, apabila ditemukan, kita lakukan penindakan hukum secara tegas sesuai undang-undang yang berlaku. Dan di samping itu pun, kita melakukan pendekatan secara persuasif agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi, maupun kita pun mendekati orang tuanya, agar orang tua pun terbuka kepada anak-anaknya, agar anak-anaknya bercerita masalah terukesah dan kegembiraannya seperti apa. Oke. Kemudian, kalau proses hukumnya, nanti akan seperti apa, Bu? Mengingat ini pelakukan ada juga yang dibawa umur, ya, Bu? Rata-rata, ya, Bu? Baik. Untuk yang dewasa, kami kenakan pasal 170 dengan ancaman hukuman 9 tahun. Dan untuk anak, tetap dilakukan penahanan, tetap keperadilan sidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, bahwa peradilan anak didampingi keluarga dan KPAI. Demikian. Bu, dari keterangan yang didapat dari para pelaku, dari mana mereka mendapatkan senjata-senjata ini, Bu? Karena kami melihat juga senjatanya juga ada banyak sekali, Bu. Iya. Mereka punya alat tersebut, kadang-kadang mereka buat ini, buat di jalan, buat arit, sawah ke sawah gitu, dia bawa, dia kemana-mana dia bawa arit celurit gitu. Artinya pada saat kejadian, mereka sudah membawa senjata itu, Bu, ya? Sudah membawa itu. Artinya memang ada niatan untuk melakukan kekerasan pada saat itu? Mungkin niat kekerasannya tidak ada. Dia hanya membawa, hanya untuk jaga diri. Tapi pada saat pernikahan terjadi di jalan, maka mereka gunakan itu. Jadi niat kesempatan dan kejahatannya terjadi. Oke. Kalau untuk di wilayah Cirebon sendiri, selain dua geng motor ini, memang ada banyak ya, Bu, geng motor? Untuk frekuensi kejadian terkelahian antar geng motor ini, kami ada. Tapi bukan sering, tetapi ada. Tapi kita sudah serungkap semua. Kalau antara kedua geng motor ini, dari sejarahnya apakah memang sudah bermusuhan, kemudian kerap juga bertikai, atau seperti apa, Bu, sejarahnya? Kami beberapa kali mengungkap kasus ekstasi karena mereka bertikai. Memang sebelumnya sudah ada histori. Sebelumnya sudah ada, Bu, ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rina Perwitasari, Kasat Reskrim, Polres Tabas, Cirebon, sudah bergabung bersama kami di Ainyu Sore. Selamat sore.